Dalam situasi normal, sosok Bruno Fernandes lah yang maju sebagai eksekutor penalti maupun bola mati dari Manchester United. Namun, hal lain ditunjukkan Bruno saat Manchester United melawan Everton dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024, Minggu, 26 November 2023. Peluang penalti setan merah yang didapatkan setelah Anthony Martial dilanggar, akhirnya dieksekusi oleh Marcus Rashford. Di balik itu semua, ternyata ada sosok Bruno Fernandes yang meralakan tendangan penaltinya untuk Marcus Rashford. Rashford pun sukses menceploskan gawang dan membuat United unggul 2-0 sebelum kemudian menambah satu gol lagi lewat Martial. Atas catatan tersebut, Manchester United mampu meraup kemenangan dengan hasil 0-3 atas tim tuan rumah, Everton. Selepas laga, Bruno Fernandes berbicara kepada Sky Sport. Ternyata pemain timnas Portugal ini memiliki maksud tersendiri untuk memberikan peluang penalti kepada Rashford. Bruno beranggapan sebagai seorang striker, Rashford perlu mencetak gol. Hal ini berfungsi untuk menambah kepercayaan diri pemain yang diharapkan akan berimbas kepada performa klub. Saya merasa Marcus Rashford membutuhkan sedikit kepercayaan diri, ujar Bruno Fernandes dilansir melalui laman klub. Marcus juga merupakan pengambil penalti yang hebat. Anda lihat setelah gol tersebut, Marcus tidak dapat dihentikan. Dia bisa menghadapi semua orang, beber pemain 29 tahun itu. Terkadang Anda membutuhkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri, tutup Bruno. Atas hasil ini, tim besutan Eric Ten Hag kembali melanjutkan tren kemenangan. Yap, setan merah mampu meraih dua kemenangan beruntun di Liga Inggris. Catatan tersebut membuat Bruno Fernandes CS berhak menempati peringkat ke-6 kelas men. Manchester United mengoleksi 24 poin dari 13 pertandingan. Terima kasih telah menonton!